Kami pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini menyampaikan klarifikasi kami terkait beredarnya flyer ucapan luka cita dengan gambar mirip Ibu Megawati Soekara Putri yang mengatasnamakan PMI Provinsi DKI Jakarta pada hari Kamis 9 September 2021. Adapun pernyataan klarifikasinya adalah sebagai berikut. Satu, bahwa kami segenap pengurus dan staff PMI Provinsi DKI Jakarta tidak pernah membuat, mendistribusikan, dan menjebarluaskan flyer ucapan luka cita yang bergambar mirip Ibu Megawati Soekara Putri. Kedua, flyer ucapan luka cita dengan gambar mirip Ibu Megawati Soekara Putri yang mengatasnamakan PMI Provinsi DKI Jakarta adalah berita bohong atau hoak. Ketiga, segenap pengurus dan staff PMI Provinsi DKI Jakarta mengecam keras pihak-pihak yang membuat dan menyebarkan flyer ucapan luka cita tersebut karena selain berita bohong juga mencatut nama baik PMI Provinsi DKI Jakarta. Kempat, PMI Provinsi DKI Jakarta sangat dirugikan atas tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut dan berjanji akan membawa kasus ini ke aparat penegak hukum. Demikian klarifikasi dan pernyataan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya atas nama pengurus PMI dan staff PMI Provinsi DKI Jakarta, atas nama Haji Rustam Effendi, ketua PMI Provinsi DKI Jakarta, dan saya Arief Rahman, sekretaris PMI Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Selamat malam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!